Halo apa kabar teman-teman profesional pada hari ini kita membahas dalam materi global strategis yaitu membahas tentang Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Presiden Baharudin Yusuf Habibi ya yang dikenal sebagai B.J. Habibi B.J. Habibi adalah Presiden ketiga Indonesia yang menjabat dari tahun 1998 hingga 1999 ia memainkan peran penting selama masa kritis dalam sejarah Indonesia menggantikan Soeharto yang menurutkan diri setelah 31 tahun berkuasa secara otoriter Masa jabatan Kepresidenan Habibi yang singkat ditandai oleh formasi politik yang signifikan termasuk menyiapkan panggung bagi transisi demokrasi Indonesia dan memberikan referendum kepada Timur-Timur yang pada waktu itu menjadi wilayah Indonesia disebut dengan provinsi yang akhirnya berujung pada kemerdekaannya dengan cara referendum Sebelum menjabat sebagai Presiden, Habibi dikenal karena latar belakang tekniknya yang mengesankan Ia belajar di Jerman dan menjadi insinyur aeronautica yang terkenal bahkan mengejarkan proyek pesawat terbang canggih dan ini kita bisa mengetahui bahwa di dalam autobiografinya Pak Habibi adalah salah satu tenaga ahli yang sangat diperhitungkan di negara Jerman Barat yang pada waktu itu Jerman masih terbelah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur Ia kembali ke Indonesia untuk menjabat sebagai penasehat utama dan menteri di bawah Soeharto memimpin upaya untuk memorganisasi sektor teknologi Indonesia meskipun masa jabatan kepresidennya singkat kontribusi Habibi terhadap demokrasi dan pembangunan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi merupakan warisan yang abadi Oleh karena itu dia bisa kita katakan selain sebagai Presiden Republik Indonesia dia adalah Bapak Teknologi Indonesia Saya sering Darto untuk Global Strategies yang merupakan program acara saya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan profesional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!